Pemirsa, Polsek Tenjo melaksanakan pengamanan jalur mudik di stasiun KAI Tenjo dalam giat pengamanan OPS Ketupat Lodaya tahun 2024. Guna peningkatan keamanan dan kenyamanan para pemudik di stasiun KAI Tenjo, Polsek Tenjo telah melakukan berbagai upaya, dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerjunkan petugas keamanan yang terlatih dan berpengalaman untuk memastikan kondisi keamanan di sekitar stasiun. Selain itu, Polsek Tenjo juga bekerjasama dengan Satpol PP setempat untuk mengatur lalu lintas dan memastikan pemudik dapat keluar dari stasiun dengan aman dan lancar. Selain hal itu, Polsek Tenjo juga menyediakan posko pengaduan dan pelayanan untuk pemudik yang memerlukan bantuan dalam segala hal. Posko ini dilengkapi dengan fasilitas telepon dan internet, serta petugas yang siap memberikan bantuan dan informasi yang dibutuhkan oleh pemudik. Selain itu, Polsek Tenjo juga memberikan informasi terkait jalan alternatif, dan lain sebagainya. Kerjasama antara pihak stasiun KAI dan Polsek Tenjo dalam memberikan rasa aman dan nyaman para pemudik, mendapat apresiasi dari warga dan masyarakat pengguna jasa kereta api. Teknologi CCTV dan penggunaan sistem pengamanan pintu otomatis, juga telah berhasil mengurangi kemungkinan terjadinya aksi kriminal di sekitar stasiun. Selain itu, Polsek Tenjo juga memaksimalkan peran teknologi dalam mengkoordinasi operasi pengamanan dengan pos pengamanan yang tersebar di sepanjang jalur mudik. Kita laksanakan pemantauan arus lalin di jalan raya Jasinga Tenjo. Dan untuk arus lalin dari arah Tangerang maupun dari arah Bogor, Anda yang lancar, kita mengikuti kepada masyarakat yang mau mudik, agar terhati-hati di jalan dan sampai raya hukum. Polsek Tenjo, Bogor, Untuk situasi arus mudik operasi keempat 2024 sampai saat ini masih kondusif. Kemudian, baik, berbunik pun masih jauh berlalang sehingga kondisi di jalan di sekitaran Bodomoro masih aman dan lancar. Saya mengucapkan dari PT KAI, mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian wilayah Tenjo yang sudah membantu arus mudik keamanan di wilayah Stasiun Tangerang, Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan biaya pengamanan OPS Ketupat Lodaya 2024 oleh Polsek Tenjo telah membuktikan bahwa pengamanan jalur mudik di Stasiun KAI Tenjo dapat dilakukan dengan baik dan efektif. Dalam upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pemudik, Polsek Tenjo melakukan berbagai upaya, mulai dari peningkatan keamanan, menjaga stasiun tetap bersih dan nyaman, penyediaan posko pengaduan dan pelayanan, penggunaan teknologi canggih dalam pemantauan keamanan, dan masih banyak lagi hal lain yang sudah dilakukan oleh jajaran Polsek Tenjo. Diharapkan, pelaksanaan Ketupat Lodaya tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman, terutama bagi para pemudik yang melakukan perjalanan jauh dan juga nanti di arus balik lebaran. Dari Stasiun Tenjo Kabupaten Bogor, kontributor AMTV, Mas Parto dan Ahmad Riyadi melaporkan.